harusnya kedua-duanya mati sahabat tutuh ya namun terlihat indikator baterai masih nyala sahabat tutuh berbahaya sahabat tutuh karena nanti bisa jadi mobilnya tiba-tiba mogok di jalan atau ketika kita berhenti starter sudah tidak mau Halo sahabat tutuh sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tutuh semua pada video kita kali ini kebetulan kita hari ini mengalami trouble ya khususnya pada sistem pengisiannya nah langsung saja saya perlihatkan trouble nya seperti apa sahabat tutuh seperti ini sahabat tutuh ya trouble nya itu gini sahabat tutuh ketika kunci kontak ini kita on kan baik ini terlihat ya sahabat tutuh ini indikator oli indikator pengisiannya ini nyala ya nah kalau nyala berarti bagus tapi ketika mesin ini saya hidupkan harusnya kedua-duanya mati sahabat tutuh ya namun terlihat ya ini indikator baterai ya ini indikator baterai nya masih nyala sahabat tutuh ini berarti ada masalah pada sistem pengisiannya nah langsung saja nanti kita akan cek permasalahannya di mana ini kalau kita biarkan terus menerus nanti berbahaya sahabat tutuh karena nanti bisa jadi mobilnya tiba-tiba mogok di jalan atau ketika kita berhenti stator sudah tidak mau karena sistem pengisiannya tidak berfungsi secara normal nah langsung saja kita cek ya cara pengecekan yang pertama nanti seperti apa ikuti terus video saya sahabat tutuh baik sahabat tutuh kita buka dulu kap mesinnya nah nanti alatnya cukup ini sahabat tutuh ini adalah kunci ring ya dimana intinya alatnya itu ada kandungan besinya karena untuk mengecek kemagnetan yang ada pada alternatornya tersebut nah prosesnya seperti apa langsung saja kita praktekan sahabat tutuh selanjutnya kita cari lokasi dari alternatornya sahabat tutuh ini kalau akinya masih baru sahabat tutuh ini baru saya beli kemarin baru saja tanggal 29 bulan 7 ya padahal sekarang baru bulan agustus berarti kan baru satu bulan ini saya beli baru satu bulan sahabat tutuh masih bagus sekali jadi akinya saya yakin gak bermasalah nah masalahnya ada disini nih kita cari sistem pengisiannya nah ini adalah lokasi dari alternatornya sahabat tutuh nah nanti kunci ini kunci ini kita letakkan di pulinya sini sahabat tutuh nah nanti harusnya disini ada kemagnetan tapi karena ini kunci kontaknya off ini gak ada normalnya memang gini ketika off tidak ada nah selanjutnya kita coba kunci kontak kita on kan ya sahabat tutuh ya nah kunci kontak kita on kan nah ini kunci kontaknya saya on kan ya nah saya on kan nah ketika on harusnya disini mulai ada kemagnetan kita lihat ya nempel ya ini ya nah kayak ketarik ini nah oke ini seperti itu ketarik ya oke berarti normal nih ketika kunci kontak on mesin masih mati ini bagus karena masih ada kemagnetan nah nanti kita hidupkan mesinnya nanti kita letakkan disini disini juga tetap harusnya ada kemagnetan nah tapi nanti memetakannya hati-hati sahabat tutuh jangan sampai disini ya kena kipasnya tali kipasnya ini ya tali kipasnya nanti malah ikut ketarik bahaya sahabat tutuh nanti ditetakkan disini seperti ini nah ini ada magnetnya kan terlihat nah ini saya tarik agak sulit karena ada magnet nah ini mesin saya hidupkan nah ketika hidupkan harusnya itu mati semua ya nah ini masih nyala ini masih ada masalah nah kita letakkan selanjutnya sama dengan tadi tapi hati-hati karena ini kipasnya sudah berputar ya ini ya nah hati-hati nah ini harusnya ada kemagnetan sahabat tutuh tapi ini gak ada magnet nih nah harusnya tadi ini ada kemagnetan kayak tadi ketika kunci kontak kont tadi tapi ini gak ada sama sekali ini nah gak ada sama sekali berarti ini saya yakin yang bermasalah adalah alternatornya entah itu IC regulatornya sudah lemah atau diodanya atau komponen-komponen yang lain tapi pasti ada di sekitar sini nanti kita akan lepas terminal baterainya ya yang kita lepas adalah terminal negatifnya jangan yang positifnya tapi yang negatif ketika terminal negatif ini kita lepas normalnya mesin ini tetap hidup sahabat tutuh nah normalnya mesin tetap hidup tapi ketika terminal negatif nanti kita lepas kok mesinnya mati berarti yang bermasalah adalah sistem pengisiannya bukan baterainya tetapi ketika dilepas kok masih hidup berarti pengisiannya masih oke nah kita lihat kita buktikan yang bermasalah baterainya atau pengisiannya nah ini kita lepas harusnya hidup ya kalau pengisiannya bagus mesin tetap hidup ketika kita lepas kalau mati berarti pengisiannya bukan baterainya ya mesin langsung mati sahabat tutuh nah ketika mesin langsung mati berarti yang bermasalah bukan baterainya seperti prediksi saya awal tadi masalahnya ada di sistem pengisiannya nah langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya tentu saja kita harus melakukan proses pembongkaran alternatornya nanti kita cek yang bermasalah itu di IC regulatornya atau diudanya atau sikatnya setelah kita lakukan pembongkaran gitu sahabat tutuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tutuh ternyata masalahnya disini sahabat tutuh setelah kita lakukan pembongkaran ini adalah sikat arang atau brushnya yang sudah mulai habis ini harusnya panjang ini harusnya panjang normalnya kurang lebih seperti ini ini saya perlihatkan normalnya panjang namun disini sudah habis karena sikat arang ini bergesekan terus dengan slip ring artinya slip ringnya itu berputar otomatis sikat arangnya ini lama kelamaan akan mulai berkurang untuk cara kerja dari sistem pengisian sendiri nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video sahabat otto langsung saja kita pasang dan saya yakin masalahnya beres nanti baik sahabat otto tadi sudah kita lakukan perbaikan pada sistem pengisian di unit mobil ini ini kebetulan unitnya adalah Honda CityZ tahun 2000 kebetulan ini sudah agak lama artinya usianya sudah lumayan dan ternyata tadi yang trouble adalah sikat arang atau brush yang sudah mulai habis sehingga menyebabkan proses sistem pengisiannya tidak bekerja nah sekarang kita cek tadi setelah kita perbaiki ya langsung saja sahabat otto ya ini ya sudah kita perbaiki tadi ini kunci kotak akan saya on kan ya terlihat ya sahabat otto yang atas ini adalah indikator oli yang bawah adalah indikator pengisian sekarang saya hidupkan mesinnya ya harusnya mati semua lalu tadi yang bawah masih hidup ya tadi ya pengisiannya nyala tadi ini saya hidupkan ya terlihat ya sahabat otto sudah normal sekarang ketika mesin hidup semua lampu harus mati nah sekarang kita cek lagi pada alternatornya menggunakan sebuah besi ya kemagnetanya kita cek kita buka terlebih dahulu nah ini setelah terbuka masih sama alatnya ini ya ini mesin mati ya mesin mati kunci kontak off mesin mati kita lihat ya tidak ada kemagnetan ya ini gak ada magnetnya normal ya sekarang kunci kontak kita on kan sahabat otto ya sekarang kunci kontak kita on kan ya kita cek lagi harusnya ada kemagnetan sekarang kita lihat ya nah ini ada magnetnya ya normal nah sekarang ketika mesin dihidupkan ini juga harusnya ada magnet ya kalau tadi kan tidak ada harusnya ini sudah ada kita hidupkan mesinnya ya sekarang kita hidupkan mesinnya ya mati ya pengisiannya ya ini harusnya sudah ada magnet nih kita lihat hati-hati ya tapi ya sahabat otto ya lihat ini ketarik ya dada magnet ini nah normal nah sekarang kita lepas terminal negatifnya ya tadi ketika kita lepas mesin mati langsung ya ini harusnya sudah normal ketika baterai negatif ini dilepas mesinnya harusnya tetap hidup ya mesin saja ya kita lepas saya lepas ya sahabat otto ya mesinnya harusnya tetap hidup ya mesin masih hidup sahabat otto nah ini menandakan sistem pengisiannya bekerja sudah normal kita pasang kembali pasang kembali kita kencangkan baik baik sahabat otto demikian tadi ya penjelasan tentang trouble shooting ya pada kasus mobil ini tadi yang sempat lampu indikator pengisiannya menyalah dan sekarang sudah beres normal baik sahabat otto bagi yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang video saya berikutnya terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat otto selamat menikmati